hai hai oke kali ini gue bakalan membahas yang varian ketiga yaitu English breakfast V3 cuman disini tidak ditampilkan mengenai rasanya jadi gue bakalan jelasin nanti setelah mulai coba satu buah ribu ini seperti biasa sebelum kita start dan menyaksikan video lengkapnya kita bang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali bersama gue olis dari MaduraFab channel kali ini gue bakalan membahas satu produk yaitu English breakfast morning bp3 namun sebelum gue mulai pembahasannya Alhamdulillah lebih baiknya kalian tonton videonya sampai selesai biar kalian tidak banyaknya dan biar kalian paham secara bertanya mengenai apa saja yang ada dalam produk ini Oke seperti biasa kita mulai yang pertama dari segi semil tes yang kedua di tes Oke sebelum kita membahas satu kurang-kurang satu buah produk ini kita simak packagingnya dulu dan kita live-down Oke kemasannya disini didominasi oleh warna putih dan warna orange dari segi warnanya disini sudah cukup mewakuin dari si V3 nya ini dan warna liquidnya mungkin hampir sama dengan yang warna orange ini morning bed untuk tampilan rasanya disini masih belum dijelaskan secara ke sini jadi masih misterius perubuan jadi harus dicoba dulu dari piring tinggal disini paling depan tertulis tulisan English big bus morning bed by Union Nikotin yang gua pakai Nikotin 3 di bagian samping ada 18 plus jadi tidak boleh dipergunakan untuk anak di bawah 18 tahun kemudian dilarang diperluan belikan untuk ibu-ibu hamil dan juga jangan buang sampah sembarangan kemudian di bagian belakang disini ada distributornya yaitu Union Labs kemudian ada it it isen tembakau dengan rasio 60 banding 40 jadi pengantaranya ini cukup aman dan sangat tercok dan sangat direkomendasikan juga buka buat pengguna Ayo kemudian liquid ini diproduksi oleh PT Surya Utama Anugula Surabaya Indonesia kemudian di paling di paling bawah disini ada Nikotin warm Oke itu saja untuk dari segi kemasannya kalau menurut gue perpaduan warna putih dan warna orangnya ini sangat elegan dan kalau menurut gue ini sangat unik mungkin si unik rasanya bukan ini sih sebetulnya misterius karena untuk rasa dari si liquid ini tidak dicantumkan di bagian packagingnya Oke lanjut yang kedua kita coba lakukan pertama kita smeltest ini Oh ya gue perlu juga memberitahu bahwa dari produk yang ditularkan oleh Union Labs ini yang berupa English ini ada 3 varian yang pertama V1 yaitu disana morning bed oh bukan morning bed sih kalau V1 itu morning bed jadi bulu beri seri yang gandum kemudian yang kedua ketrus 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 artinya gandumnya itu dikampur dengan ketrus sirup kemudian yang terakhir ini jadi gue terkari membahas ini karena menurut gue ini adalah varian yang terbaru dari NSD press unik sih rasanya kalau menurut gue tapi yang muncul yang gue rasakan tetap varian khasnya yaitu seri yang bos cuman gandumnya beda dengan seri-seri yang lain kalau yang ini gandumnya lebih mengarah ke gandum yang disangrai gitu disangrai terlebih dahulu kemudian ditubur kemudian dicampurkan menjadi satu dengan si varian karyata bahannya misalnya beri dicampurkan dengan beri misalnya dikampurkan dengan seri-seri yang di bed ini tulisan B A B B B dibaca bed yang konjolan disini tetap mewakili dari karakter dasarnya yaitu si gandum cuman gandumnya kiri khasnya pas banget disini gandumnya semacam gandum yang disangrai gitu kemudian di tengahnya muncul beberapa varian cuman agak hil yang pertama muncul setelah varian gandumnya itu ada semacam pisang gitu kemudian setelah pisang ada semacam stroberi cuman hil banget tipis banget gitu kita coba grites apakah sama ya jadi badananya kalau di grites lebih rendah jadi gandum badana baru itu agak lewat dikit gitu kiri kiri perempuan stroberinya jadi kalau menurut gua disini tulisan B A B ini mungkin mewakili dari representasi rasa yang ada dalam roda gini yaitu gandum, banana, stroberi nanti entah itu hanya dugaan gue dan juga perlu kalian tahu bahwa pendapat gue mengenai representasi rasa dari wikwit ini adalah murni pendapat gue dibagi tidak ada versi dari tangan karena aku untuk digurang-gurangi atau dibagi-gurangi selanjutnya mengenai rasa tergantung dari sekitar kalian gua disini untuk alat tesnya pake gua device yang pertama saya pake single coil yaitu reload X coil baby area gliton dilitan 5 diameter 30 km atau resistasi 0,35 untuk device nya sendiri saya pake semua naku kemudian di luar coil gua pake reload X sama pake baby area gliton dengan diameter 30 km resistasi 0,20 dengan device gua pake exon V3 rinsu black metal oke jadi mengenai rasa bergantung dari settingan kalian kalau kalian suka manis settingnya juga dipilih manis kalau kalian tidak suka manis settingnya juga dipilih manis cuman yang gue tahu kalau untuk reload ini baik reload X atau reload X itu lebih nampus ke arah manis kita coba update di single coil reload S semua nampus kalau menurut gua ini pengalaman baru bagi gua karena apa? karena selama gua merfilup juit tidak ada kayaknya yang seunik gini bad kemudian rasanya itu tidak ditampilkan di PPG jadi agak dingung, gak misterius gitu harus di reload X dulu oke disini yang muncul tetap sama seperti drip test cuman agak lebih tebel daripada drip test disini ketika gua protes yang muncul pertama kali variannya itu adalah varian gendung yang sudah disangkai gitu kemudian muncul banana setelah banana agak asin sedikit muncul kayak semacam stroberi cuman rasanya agak hit gitu lalu kita coba di dua kali lalu nikotinnya kalau nikotinnya kalau ngulis gue gantin yang lain ini memang stabil banget gandangnya dengan nikotin jadi disini ada untuk produknya ini nikotinnya ada nikotin 3, nikotin 7, nikotin 9 yang kebetulan yang gua bahas itu nikotin 3 gua sengaja gak pakai nikotin yang 6 atau 9 karena gua memang pengguna nikotin 3 oke biar kalian tidak penasaran lagi langsung gua akan mencoba effect menggunakan dua device ini dengan memakai liquid yang kurang sedang bahas tadi kita coba di single point reload as someone know english request morning bed by you bismillahirrahmanirrahim ini betul-betul unik juga artinya perpaduan antara buah dengan serial dengan tambahan buah yang agak hing dikit dua buah tambahan buah yaitu bandanasan masih stroberi kemudian dicampur dengan serial serial gandum yang dicangrai yang tidak yang sudah balance dengan perpaduan susu yang tipis-tipis stabil banget prop heatnya flavornya kemudian tingkat manisnya kalau menurut gua dari union light ini stabil banget oke single point nanti kita bahas lanjut di dua point point X13 Black Metal Reload X bismillahirrahmanirrahim oke oke gua kasih rumusan mengenai perpaduan rasanya disini ada gandum saya sebut lebih awal varian rasa yang paling menonjol yang paling muncul di awal itu gandum setelah gandum banana setelah banana muncul kayak semacam susu tipis-tipis gitu yang sudah balance dengan si gandumnya gandumnya gandum yang sudah disantai kemudian di bagian belakang itu muncul rasa stroberi yang agak hit gitu agak lewat gitu kita coba lagi oke sesuai dengan janji gua pertama tingkat manis kemudian nikotin dan yang ketiga perpaduan dasar yang pertama tingkat manisnya kalau menurut gua disini untuk tingkat manisnya sangat-sangat aman sekali jauh dari kata over sweet mungkin kalau diukur dari angka 10 ke angka 100 gua kasih nilai dari tingkat manisnya di angka 6,2 jadi cukup aman kemudian kemudian kalau dari tingkat apa tingkat throat hitnya tingkat nikotinnya kalau menurut gua ada perbedaan antara single-coil sama yang dual-coil untuk yang single-coil disini nikotinnya cukup ngegaruk cuma tidak meleket artinya pas ketika ketika gua puff gitu puff garuk sini lepas nah setelah dilepas setelah excel sampai tertis itu nikotinnya agak semakin soft 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 berbeda berbeda dengan yang gua pake di dual-coil untuk di dual-coil ini pas gua puff di bagian tengah itu menggaruk pas ketika gua excel bahkan sampai ke aftertest nikotinnya makin garuk makin meleket disini ini nikotin 3 ini produknya nikotin produknya di union lab jadi nikotinnya sudah bisa tambah kau di union lab kita hajar lagi di single-coil namun kita treat karena kita kering jadi perpaduan rasanya disini kalau gak salah ini ada 4 perpaduan rasa yang pertama gandum yang sudah diisang rai susu kemudian banana lalu kemudian nikus seperti ini ini sangat unik sekali dan sangat rekomen buat kalian yang masih penasaran dengan produk ini jadi kalian yang biasanya ngefek suka enak gitu terlalu manis kemudian perpaduan rasanya terlalu bikin enak kalau ini sangat recommended sekali aman aman banget cuman perbedaannya antara dual point sama single point ini sangat signifikan nikotinnya tuh makin heran dong makin rendah padahal di beberapa review yang lain gue jarang sekali menemukan perbedaan rasa antara dual point sama si single point oke bagi kalian yang menyaksikan video ini dari awal sampai akhir ini sangat cocok sekali menjadikan efeksi mengingat liquid ini dikenal dengan liquid misterius kenapa gue katakan misterius? karena disini dikemasannya tidak di jelaskan mengenai rekonstrasi rasa dari sebuah produk ini oke mungkin hanya itu yang biasa gue sampaikan semoga ini cukup menjadi efeksi buat kalian mengenai harganya sendiri satu buat produk liquid ini dengan kemasan 60 mg dijual dengan harga Rp120.000 dan kalian juga sudah bisa cek liquid ini sudah tersedia dimana saja dan sebagainya ini sudah berbeda juga bagi kalian yang sudah pernah mencoba liquid ini silahkan komentar mengenai rasa yang kalian rasa yang masih belum pernah mencoba liquid ini ini sangat recommended sekali dan sangat cocok untuk dijadikan efeksi sebelum kalian membeli ini dan merupakan Rp120.000 jadi cocok atau tidak kalian bisa bandingkan rasanya apa yang gue rasa ayo gue jelaskan kalau misalnya menurut kalian cocok kalian beli dengan harga Rp120.000 oke jangan lupa dukung kami dengan cara like subscribe share di media sosial kalian dan nyalakan notifikasinya biar kalian selalu mendapatkan notifikasi ketika Marugrafet channel meluncinkan video akhirnya dari gue olis marugrafet assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye bisa